Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Aicatur Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sama kalian Kira-kira apa sih ide jualan di marketplace yang paling bisa bikin cuan di tahun 2022 ini Dan buat kalian semuanya yang udah buka toko di marketplace, kalian wajib banget nonton video ini sampe habis teman-teman ya Kemudian buat kalian yang belum buka toko di marketplace, disini juga kalian wajib banget deh ya kayaknya langsung buka toko di marketplace Karena beneran ini tuh menjanjikan banget teman-teman ya Apalagi di tahun 2022 gitu kan ya, semuanya udah pada punya bisnis sendiri gitu ya Mulai dari yang pelajar, mulai dari mahasiswa, sampai dengan ke emak-emak Semuanya tuh bisa banget gitu loh Nah buat kalian ya yang belum buka toko di marketplace atau belum tau mau jualan apa Kalian juga wajib banget nonton video ini sampe habis Karena disini aku bakal ngasih tau nih teman-teman ya ide-ide jualannya, kira-kira jualan apa sih Ngambilnya dari supplier mana sih, gimana sih caranya, semuanya bakal aku kupas tutas banget So pastikan kalian nonton videonya sampe habis Kemudian buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi update dari aku Seputar tips bisnis online dan juga rekomendasi supplier yang termurah yang lainnya Oke Nah oke teman-teman, jadi untuk ide jualan di tahun 2022 ini kira-kira apa sih Oke aku bakal mulai dulu dari kalian yang belum punya ide untuk jualan nih teman-teman ya Atau mungkin kalian belum buka toko di marketplace Nah kalau misalkan kalian beneran belum buka toko di marketplace, mending mulai sekarang kalian buka toko dulu teman-teman ya Kalian bisa buka toko di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, dan dimana aja deh teman-teman ya Terus kalau misalkan kalian gak punya modal nih ya, kalian tuh bisa banget mulai dari dropship gitu kan ya Karena kalau misalkan kita jualan online sistem dropship ini, beneran tanpa modal sama sekali teman-teman ya Jadi kita cuma ngejualin produk dari supplier aja kayak gitu Nah buat kalian nih ya yang sekarang ini mungkin belum tau gimana sih caranya buka toko di Shopee kak Gimana sih caranya kita buka toko di Tokopedia, gimana sih sistem dropship itu Nanti silahkan kalian cari aja nih teman-teman ya Di channel Youtube aku ini udah aku kasih semuanya tuh lengkap banget tutorial-tutorialnya Nanti cek aja di playlist aku di cara jualan online ya Di situ semuanya udah aku kasih lengkap banget Nah terus pasti ada yang bilang juga gitu kan ya Kak jadi dropshipper tuh capek banget loh Terus untungnya juga gak seberapa Paling satu produk cuma Rp5.000 sampai dengan Rp20.000an doang gitu kak Nah teman-teman ini nih ya Kalau misalkan kalian itu mikirnya cuma sampai untungnya cuma kecil Capek doang gitu kan ya Kalian gak bakalan dapet apa-apa gitu kan ya Yang penting itu visinya kita teman-teman ya Jadi kita tuh tujuannya tuh pengen apa gitu kan ya Karena nih teman-teman ya Kita kalau misalkan memulai jualan dengan sistem dropship Paling gak kita tuh dapet ilmunya dulu gitu loh Nah ini teman-teman ya pelajaran aja buat kita semuanya Misalkan nih kita udah jualan online Kita ada di sistem dropship nih ya Gak pake modal sama sekali Kita tuh beneran super untung banget loh ya Karena yang pertama kita bisa ngedapetin ilmunya Nah kalau misalkan kita sudah dapet ilmunya nih teman-teman ya Saat kita sudah punya modal nanti Saat kita sudah pengen membuka jualan online Kita udah punya ilmu-ilmunya Dan kita juga bisa meminimalisir teman-teman ya Ini semua bisa meminimalisir yang namanya kerugian gitu loh Itu untuk yang pertama ya Untuk yang kedua ini hanya sebagai batu loncatan aja nih teman-teman ya Jadi paling gak kalau misalkan sekarang ini Kita sudah belajar jualan online Sistem dropship gitu kan ya Nanti beberapa tahun kemudian Atau mungkin beberapa bulan kemudian Saat toko yang ada di Shopee kita Di Tokopedia kita sudah mulai berkembang Nah kita bisa mulai nyetok produk sendiri Bahkan kita juga bisa memulai Untuk menjadi supplier nih teman-teman Asik banget kan ya Kalau misalkan bisa kayak gini Beda banget Kalau misalkan dari awal banget Kalian sudah nyetok produk banyak-banyak Nanti gak laku Ya udah mau bazir gitu kan ya Kita bakalan rugi gitu loh Jadi gak ada salahnya sih menurut aku Kalau misalkan kalian Ngambil sistem dropship ini Misalkan nih teman-teman ya Kalian tuh punya visi Atau punya cita-cita Misalkan 3 tahun ke depan Pokoknya gue mau jadi supplier Nah ini bisa banget teman-teman ya Kalian tuh memulai dari sistem dropship ini Karena nih ya Misalkan sekarang ini Kalian sudah buka toko Tanpa nyetok bareng sama sekali Kalian sudah mulai bisa mengembangkan Toko kalian gitu loh Misalkan jualannya di Shopee gitu kan ya Mulai sekarang di Shopee Tingkatkan performa toko kalian gitu loh Untuk persiapan menjadi supplier nanti gitu kan ya Misalkan sekarang ini Kalian banyak-banyakin ya Biar banyak orang yang order Misalkan target kalian Gue pengen dalam tahun ini Gue bisa mencapai 1000 sampai dengan 2000 orderan Kayaknya tuh terlalu muluk-muluk banget nih teman-teman ya 2000 orderan tuh banyak banget loh kak Sedangkan kita cuma dropshipper doang Itu terlalu muluk kan ya kelihatannya Tapi sebenernya enggak teman-teman ya Coba kita hitung aja ya 1 sampai dengan 2000 orderan dalam 1 tahun Berarti 1 bulan berapa tuh 1 bulan sekitar 100 sampai dengan 150 orderan Sehari berapa tuh Sehari paling cuma 3 sampai dengan 5 orderan doang gitu kan ya Itu kan enggak terlalu banyak teman-teman Masih bisa dinalar gitu loh Masih bisa logis Dan menjadi dropshipper Sehari bisa dapet 3 sampai dengan 5 orderan Itu masih wajar banget teman-teman Masih bisa banget gitu loh Karena aku pribadi nih ya Zaman aku masih jadi dropshipper itu Bisa banget kok Sehari dapet 3 sampai dengan 5 orderan Bahkan sampai dengan 10 orderan itu Bisa banget tergantung Gimana cara kita nih teman-teman ya Nah ini penting banget nih teman-teman ya Perlu kalian perhatikan Gimana caranya biar toko kalian tuh Bisa mencapai orderan yang banyak itu gitu loh Gimana sih caranya biar laris gitu kan Nanti untuk tipsnya juga Udah pernah aku bikinin di channel youtube aku ini Silahkan nanti kalian otak-latik aja nih teman-teman ya Tips-tips atau cara-cara biar banjir orderan Nah oke teman-teman setelah kita Untuk yang pertama kali udah buka toko di marketplace nih ya Kemudian untuk yang kedua Kalian wajib banget mencari supplier yang tepat ya Untuk masalah supplier yang tepat ini Di channel youtube aku ini tuh juga udah aku kasih banyak banget nih teman-teman ya Supplier-supplier tangan pertama yang gede-gede banget Langsung dari pusatnya Kalian tuh tinggal milih-milih aja Mau jualan apa Mau supplier baju ada Supplier celana ada Supplier hijab ada Supplier kain ada Supplier sendal Sepatu tas Semua itu banyak banget Nanti silahkan kalian cek aja teman-teman ya Di playlist aku Disitu udah banyak banget rekomendasi supplier-supplier Tapi ini teman-teman ya Di video kali ini Aku bakal ngasih tunjuk sama kalian Sebuah supplier Yang biasanya dipake oleh para dropshipper-dropshipper Yang sudah berpengalaman Jadi aku bakal tunjukin sama kalian Sebenernya Para seller-seller yang jualan di Shopee Di Tokopedia nih ya Yang mereka tuh tokonya udah pada star seller Mereka tuh sebenernya cuma nge-dropship doang Tapi udah star seller gitu loh tokonya Sebenernya ngambilnya dari mana sih itu Nah sebenernya teman-teman Kebanyakan dari mereka itu ngambilnya dari Jack Mall ya Dan sebenernya lagi nih teman-teman ya Kalau misalkan kita jualan di Shopee Di Shopee itu kan banyak banget ya Barang-barang import gitu kan ya Dan barang-barang yang murah itu Emang langsung dari Chinanya gitu kan ya Kalau misalkan kita nge-import yang dari China Itu mungkin kalian yang pemula Yang belum punya cukup modal Pasti bakal merasa itu ribet Itu memakan biaya yang cukup banyak Memakan waktu juga gitu kan ya Itu pasti kayak gitu Nah buat para dropshipper nih teman-teman ya Cocoknya itu ngambilnya dari Jack Mall Karena dari Jack Mall itu Langsung dari gudang importinya langsung teman-teman ya Jadi memang banyak banget Para seller-seller, reseller-reseller Dropshipper, dropshipper Yang jualan di Shopee Yang tokonya udah star seller Mereka ngambilnya dari sini Karena harganya emang jauh lebih murah banget Tapi teman-teman ya Ada kelebihan Pasti ada kekurangan juga gitu kan ya Kekurangannya di Jack Mall ini Sayangnya disini tuh harus bayar Sebesar Rp350.000 Kemudian disini tuh Nggak semua expedisnya Bisa support resee otomatis ya Padahal kalau misalkan kita jual di marketplace Kita kan butuh banget ya Yang namanya resee otomatis ya Dan kekurangannya di Jack Mall ini Dia tuh nggak bisa COD Atau cash on delivery Padahal nih teman-teman ya Kalau dipikir-pikir Kalau misalkan kita buka toko di marketplace Terus kalau misalkan kita bisa COD ini Beneran bisa mendongkrak penjualan kita gitu loh Sayang banget kan Kita punya toko di marketplace Tapi kita nggak Mengaktifin fitur CODnya itu gitu kan ya Jadi emang itu sih Kekurangannya di Jack Mall Nah kemudian Kalau misalkan kalian nih ya Kan sekarang ini kalian posisinya udah tau nih Para dropshipper-dropshipper Yang udah star seller Mereka ngambilnya dari Jack Mall gitu kan ya Terus sekarang kendalanya itu kan Kendala di pengiriman nih teman-teman ya Nah kalau misalkan kalian Mau pakai gudang online Itu bisa banget teman-teman ya Cuman masalahnya Kalau misalkan kalian pakai Jasanya gudang online Itu dia agak ribet sih ya Memang sih bisa COD Bisa resee otomatis juga Di banyak expedisi Tapi dia agak ribet Ribetnya gimana Ribetnya Dari si Jack Mall Ke gudang online ini teman-teman ya Itu dia tuh Kalian harus bayar gitu loh Harus bayar lagi biaya 20 ribu gitu Kan lumayan banget gitu kan ya Nanti kita berapa dong untungnya Kalau misalkan Ngambil itu aja udah bayar 20 ribu Terus disini nanti Misalkan kalian ngambilnya dari gudang online Kalian tuh harus bayar Biaya gudang online Sebesar 3,8% teman-teman Yang menurut aku ini juga Bisa dibilang lumayan banget Terus nanti gak sumpah Sampai disitu aja nih teman-teman ya Barang kalau misalkan udah nyampe di gudang online Ini kan bakal langsung dikirim Ke customer kita gitu kan ya Itu nanti bakal ribet banget Kalau misalkan ada return nih ya Itu bakalan memusingkan banget gitu loh Wah kalau sistemnya kayak gitu Berarti rugi dong kak kita kak Untung kita cuma buat bayar ini Itu doang gitu kan ya Nah tenang nih teman-teman ya Ada jalan lagi Jalan yang kedua Kan tuh bisa banget Pake website teman-teman ya Yang namanya websitenya itu adalah Rumahdropship.com Nah kalau misalkan kalian Ordernya tuh pake website Di Rumahdropship.com Itu juga bisa banget nih teman-teman ya Karena disini tuh support COD Disini juga support resi otomatis Berbagai macam ekspedisi Dan aku juga bakal kasih tunjuk nih teman-teman ya Sebenernya ada kekurangan juga Di Rumahdropship.com Untuk yang pertama Kalian tuh disuruh bayar Biaya sebesar 98.000 Tapi menurut aku pribadi 98.000 itu Masih terbilang murah banget loh ya Bahkan terjangkau banget gitu loh ya Karena 98.000 itu Dia itungannya seumur hidup teman-teman Gak harus berbayar Tahunan Ataupun bulanan Registrasi ulang kayak gitu Kagak perlu Karena dia tuh udah seumur hidup gitu Dan menurut aku 98.000 itu bisa dibilang Murah banget malah ya Terus nih teman-teman ya Ada kekurangan lagi Di Rumahdropship sendiri Jadi teman-teman Si Rumahdropship.com Itu kan dia adalah Jasa penghubung Antara supplier-supplier Yang ada di Jack Mall Dengan para dropshipper gitu kan Ya otomatis Dia stoknya ngikutin Stok yang ada di Jack Mall ini Gitu loh Nah ini teman-teman ya Perlu kalian inget baik-baik Buat kalian para dropshipper nih Lebih baik Kalau misalkan kalian mau ngecek stok Kalian cek stok langsung Di Jack Mallnya sendiri ya Atau kalian bisa langsung chat aja Sama CSnya yang ada di Jack Mall ini Kemudian teman-teman Untuk kekurangan yang ketiga Untuk masalah waktu pengirimannya Dia tuh sama dengan Waktu pengiriman yang ada Di gudang online ya Jadi batas waktunya tuh Sampai dengan jam 10 pagi Misalkan nih ya Ada customer order Dia ordernya sebelum jam 10 pagi Itu barang bakal langsung dikirim Hari ini juga Tapi kalau misalkan Customer ordernya Di atas jam 10 pagi Itu barang bakal dikirim Di besoknya hari gitu Ini sih kekurangan ya Tapi kalau menurut aku pribadi Ini masih bisa ditoleransi sih ya Karena rata-rata Kalau misalkan di Jack Mall nih teman-teman ya Kan peraturnya juga sama Kayak gitu juga gitu kan Ya di gudang online pun juga Kayak gitu juga Menurut aku sih Masih bisa banget untuk ditoleransi Nah teman-teman Aku udah ngasih tau sama kalian nih ya Kekurangannya Untuk si rumahdropship.com ini Tentunya ada kekurangan Juga ada kelebihan Karena disini aku gak Mau miha Atau kayak manapun gitu teman-teman ya Disini aku bakal menunjukin sama kalian Nah kelebihannya nih teman-teman ya Kalau misalkan kita pake Websitenya rumahdropship.com Itu gak ada ongkos Saat dari Jack Mall Ke gudangnya rumahdropship.com nih teman-teman ya Tadi di awal banget kan Aku udah ngasih tau sama kalian Kalau misalkan kalian pake jasa gudang online Itu kan dari Jack Mall Ke gudang online Harus bayar 20 ribu gitu kan ya Tapi kalau misalkan kalian mau pake Websitenya rumahdropship.com ini Antara di Jack Mall Sampai dengan ke rumahdropship.com Dia tuh gratis teman-teman ya Gak ada biaya sama sekali Tentunya kalian juga lebih irit Pake banget ya Kemudian untuk keuntungan yang kedua Disini tuh kalian juga bakal Dapet database produk teman-teman ya Nah ini yang menurut aku Super keren banget ya Kalau misalkan gabung di rumahdropship.com Jadi teman-teman Kalau misalkan kalian nih ya Tadi kan aku udah bilang sama kalian ya Bayarnya 98 ribu Ini tuh udah termasuk Kalian dapet database produknya Jadi database produk yang bakal dikasih ini nanti Dia tuh berupa Excel gitu teman-teman ya So kalau misalkan kalian Pengen nge-upload di marketplace kalian Di Shopping Tahu di Tokopedia Kalian tinggal langsung download aja nih ya Databasenya dia berupa Excel tadi Kalian ganti-ganti tuh ya Harga-harganya kan gampang banget ya Ganti harga di Excel ya Kemudian kalian langsung upload aja teman-teman Nanti bakal langsung ke-upload semuanya Jadi kalian tuh gak perlu kayak Nge-upload satu persatu tuh kagak perlu Dan menurut aku pribadi Ini beneran super ngebantu banget sih ya Dan oh iya satu lagi nih teman-teman ya Untuk database-nya ini nih ya Yang bakal dikasih si rumahdropship.com ini Dia tuh mengikuti di Jack Mall ya Jadi database bakal dikasih Setiap satu bulan sekali Kemudian untuk keuntungan yang ketiga Dia tuh lifetime nih teman-teman ya Jadi walaupun tadi di awal banget Kekurangannya tuh bayar Rp 98.000 Tapi untuk kelebihannya sih Kalau menurut aku Dia bagusnya disini sih ya Lifetime ya Jadi kalian tuh gak perlu registrasi ulang Gak perlu bayar biaya bulanan Tahunan atau biaya MBL-MBL apapun itu Gak ada Jadi menurut aku ini cukup Bagus banget sih ya Nah kemudian untuk keuntungan yang keempat Yaitu buyback teman-teman Nah ini yang menurut aku pribadi Super keren banget sih ya Karena teman-teman resikonya Kalau misalkan kita mengaktifkan Fitur COD nih ya Atau cash on delivery di marketplace kita Konsekuensinya kan Kalau misalkan ada retur Barang dari customer gitu kan ya Nah yang paling bagusnya Di rumah dropship.com ini Dia tuh mau memberikan jaminan Beli kembali nih teman-teman Jadi untuk meminimalisir kerugian gitu loh Jadi misalkan terjadi retur Mereka tuh berani Membeli kembali produknya Menurut aku ini super gokil banget sih ya Nah teman-teman nih ya Udah aku kasih tau nih ya Semuanya tadi Jadi trend bisnis di tahun 2022 ini Kalau misalkan kalian cuma dropshipper doang gitu kan ya Kalian gak punya biaya banyak Untuk membuka sebuah usaha Kalian kan bisa banget ke dropship gitu kan ya Nah untuk masalah suppliernya Aku juga udah ngasih tau sama kalian nih ya Ngambilnya langsung dari pusat Gudang importernya langsung Yang dari Jack Mall nih teman-teman ya Kemudian kalau misalkan kalian terkendala di harga nih ya Yang kalau misalkan di Jack Mall kan Bayar Rp350.000 Gak bisa COD Kemudian juga expedisinya Gak support resi otomatis nih ya Semua expedisinya gak bisa support resi otomatis Kayak gitu kan Aku juga udah ngasih tau sama kalian Kalau menurut aku pribadi sih Mending kalian langsung aja Pakai si rumah dropship.com ini teman-teman ya Dan menurut aku ini beneran Trend banget loh ya Beneran ngebantu banget Karena sekarang ini udah banyak banget Para dropship-dropshipper yang langsung ngambil dari Jack Mall Dan juga mereka menggunakan jasanya Si rumah dropship.com ini Untuk masalah expedisinya Jadi ini bisa ngebantu banget Untuk mendongkrak penjualan kita teman-teman ya Oke teman-teman Thank you banget ya Udah nonton video aku sampai habis Semoga ini bisa bermanfaat Buat kalian semuanya Sekarang ini tahun 2022 Bingung mau jualan apa Bingung gak punya modal Bingung kayak mana Mau bikin toko Bingung suppliernya dari mana Semoga ini bisa membantu banget Kemudian buat kalian yang pengen gabung Atau pengen mau pake Jasanya rumah dropship.com Udah aku cantumin di description box aku Nanti silahkan kan Tinggal langsung klik aja dari situ Thanks banget udah nonton video aku sampai habis See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa